Intro Bersyukur Tuhan Yesus kasihmu, kemurahanmu berlimpah bagi kami Pagi ini kami berkumpul memuji dan memulaikan namamu baik di gereja Tiberias Gadingnias Maupun di rumah kami masing-masing dan hadiratmu ada bersama dengan kami Kami siap ya Tuhan untuk duduk diam di bawah kakimu Dengar firmanmu, urapi hambamu, urapan yang baru atas setiap kami Urapi hambamu dengan urapan roh kudusmu dan teguhkan setiap firman dengan tanda kuasa dan mujizat Terlebih pagi ini ya Tuhan kami akan bersatu dengan tubuh darah Yesus Kami percaya pagi ini yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan Setiap kuk dan belenggu dipatahkan Berfirmanlah ya Tuhan kami siap untuk mendengarkan Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya Yang percaya katakan amin, haleluya Silahkan duduk saudara ku yang terkasih shalom Selamat pagi, suka cita bersama dengan setiap saudara di Tiberias Gadingnias Maupun di live streaming di rumah masing-masing Berkat kasih perkenanan Tuhan atas setiap kita Saya mengajak kita untuk buka firman Tuhan Ada satu ayat firman Tuhan yang menarik hati saya Di Matius 23 ayatnya yang ke-15 Matius pasalnya yang ke-23 kita lihat firman Tuhan ayatnya yang ke-15 Satu firman Tuhan yang menarik Yang saya baca dan saya renungkan Dan tidak bisa move on dari ayat ini Karena menarik sekali Dimana Yesus berkata kepada ahli taurat dan orang farisi Celakalah kamu, hai ahli ahli taurat dan orang-orang farisi Hai kamu orang-orang munafik Sebab kamu mengarungi lautan Dan menjelajah daratan untuk mentobatkan Satu orang saja Menjadi penganut agamamu Dan sesudah ia bertobat Kamu menjadikan dia apa saudara? Orang neraka Yang dua kali lebih jahat daripada kamu sendiri Ini satu ayat yang menarik Karena ada orang yang bertobat Tapi ke neraka Bertobat tanda kutip Ini bertobat yang Membawa ke neraka Ada orang yang Bertobat tapi justru tidak ke surga Dan menarik Bahwa kata pertobatan dan kata neraka Itu berada dalam Satu kalimat yang sama Itu sangat paradoks Sangat bertentangan Tapi di dunia ini ada orang-orang neraka Ada orang-orang yang penuh dengan pembenaran diri sendiri Dan Yesus menyebut orang-orang tersebut sebagai orang neraka Dan itu judul Kutbah saya hari ini orang neraka Dan kita mau selidiki saudara Apa itu orang neraka Berdasarkan ayat yang tadi kita baca Orang neraka Pernah gak Yesus bilang kepada pelacur Dan pemungu cukai Mereka orang neraka Ada atau tidak saudara Pernah gak Yesus bilang Kepada pelacur dan pemungu cukai Celakalah kalian Pernah gak Yesus bilang kepada pelacur dan pemungu cukai Kamu keturunan ular bludak Kamu ular-ular Dan mengecam Tidak Perkataan-perkataan Yesus yang paling pedas Dan paling tega Itu ditujukan kepada Orang farisi dan ahli Taurat Itu orang-orang yang Tanda kutip Merasa diri mereka bertobat Tapi ada pertobatan yang salah Ada pertobatan yang Tidak lewat salib Pertobatannya Tapi pertobatannya Lewat pembenaran diri sendiri Yesus berkata Bahwa ia adalah jalan Kebenaran dan Hidup Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapak Tanpa melalui Aku Dia adalah jalannya Yang berdasarkan kebenaran Dan yang menuju Kepada Hidup Itu kenapa saya katakan saudara Bahwa Orang mustahil untuk bisa Baik Kalau dia tidak tahu Bahwa dia orang Berdosa Kita makan pengetahuan yang baik Dan pohon pengetahuan yang baik Dan yang jahat Buat dari pohon pengetahuan yang baik Dan jahat itu Kita makan Dan kita mengetahui yang baik Dan yang jahat Dan Mustahil Orang bisa baik Kalau dia tidak tahu Bahwa dia sebetulnya jahat Dan itu kodrat manusia Jahat sehingga harus lewat salib Yang sudah katakan amin Harus lewat salib Ya kalau Kalau kau tidak lewat salib Berarti kau tidak asumsi Bahwa dirimu jahat Orang berdosa Dan harus bertawat Dan harus terima Penebusan Dan pengampunan dosa Karena kebenaran Harus dicari Sudah gak bisa rekayasa kebenaran Sudah gak bisa menciptakan kebenaran Maka kita katakan Mintalah Maka kamu akan diberi Carilah Maka kamu akan Mendapat Kita harus cari Kebenaran tersebut Jangan merekayasa Jangan menciptakan Dan manusia punya kodrat Yang harus kita cari Kodrat tersebut Dan Tuhan Sang pencipta adalah Tuhan yang paling tahu Kodrat kita Kodrat manusia Butuh salib Itu kenapa saya katakan Mustahil orang bisa Baik Kalau dia tidak tahu Bahwa sebenarnya Dia Jahat Orang yang tahu Dia jahat Itu aman loh Saudara Aman Dia bisa baik Tapi orang farisi Dan alih taurat Mereka merasa berdosa Atau tidak Mereka penuh Dengan pembenaran Diri sendiri Dan orang-orang Yang paling berbahaya Di dunia ini Adalah orang-orang Yang Yesus sebut Sebagai orang neraka Dan mereka Walaupun mereka Masih hidup Mereka bawa Hawa neraka Saudara Karena dekat-dekat Mereka panas Mereka penuh Pembenaran Dia sendiri Mereka mentungin Orang Mereka merasa Mereka sebagai Orang yang paling Berhak Masuk surga Dan mereka Seperti panitia Masuk surga Mereka yang Menentuin Siapa yang masuk surga Siapa yang masuk neraka Dan orang-orang Seperti ini Justru yang Yesus sebut Sebagai Orang Neraka Karena mereka Menghalangi Pintu masuk Surga Coba kita lihat Matius 23 Ayatnya yang ke-13 Ayat yang di atasnya Matius 23 Ayatnya yang ke-13 Calakala kamu Hai ahli-ahli taurat Dan orang-orang farisi Hai kamu orang-orang Karena kamu menutup Pintu-pintu kerajaan surga Di depan orang Sebab kamu sendiri Tidak masuk Dan kamu merintangi Mereka yang Berusaha untuk Masuk Orang-orang yang Paling berbahaya Orang-orang yang Paling jahat Di dunia ini Adalah orang-orang yang Orang-orang yang Tidak merasa Mereka jahat Mereka tidak merasa jahat Hitler Membunuh 6 juta orang Dia gak merasa jahat Merasa itu Dibenarkan Saudara Pembunuh-pembunuh Masal Yang membunuh Banyak manusia Dia gak ngerasa Itu Jahat Dia bunuh orang Dan akan tidur Nyenyak Karena itu Dibenarkan oleh Ajaran mereka Dibenarkan oleh Ideologi mereka Sehingga orang-orang Yang tidak tahu Mereka butuh Keselamatan Mereka jahat Adalah orang-orang Yang paling Berbahaya Adalah orang-orang Yang penuh Dengan pembenaran Diri Sendiri Tapi kalau saudara Tahu Saudara Kodrat kita Adalah jahat Dan kita butuh Salib Aman Karena Mustahil Orang bisa baik Kalau dia tidak tahu Bahwa dia jahat Kalau saudara Kejar kebaikan Tanpa mengetahui Bahwa sebenarnya Kita juga jahat Bahaya Orang yang sok baik Itu bahaya Bahaya banget Karena Seperti orang Faris Dan Allah Taurat Dia sok baik Dia ngejar kebaikan Dan dia janjikan Surga Kepada orang lain Tapi tidak lewat salib Saudaraku Dan orang seperti itu Berbahaya Orang-orang yang menuburkan Pesawat Misalnya Ke menara kembar Kira-kira mereka tahu Nggak Mereka jahat Atau mereka merasa Diri mereka paling benar sendiri Orang-orang yang Membunuh Atas nama Tuhan Saudaraku yang terkasih Kira-kira mereka tahu Tidak Mereka jahat Mereka merasa diri mereka Baik Mereka merasa diri mereka Paling benar Kalau seorang merasa dirinya Paling benar Itu orang neraka Saudara Dan semua orang Dipentungin sama dia Semua orang dihukum Dihakimi sama dia Dan dia bisa buat kejahatan Tanpa merasa Bersalah Orang-orang yang Misalnya pembunuh berseri Pembunuh berantai Yang membunuh banyak orang Misalnya Dia tidak tahu Diri mereka jahat Dan Orang yang Bunuh banyak orang Misalnya Kalau mereka cerita Kenapa mereka bisa demikian Mereka selalu menganggap Diri mereka sebagai Korban Selalu ada cerita Orang-orang yang membunuh Banyak orang Misalnya Pembunuh berseri Pembunuh berantai Yang kita baca Di pos kota Misalnya Atau di lampu merah Dan sebagainya Kalau saudara selidiki Psikologi mereka Mereka selalu punya sejarah Dimana narasinya Mereka menganggap dirinya Sebagai korban Dan selalu ada kepahitan Ada kebencian Mungkin dari Kepada orang tua Mungkin disiksa oleh orang tuanya Waktu kecil Dan tidak bisa mengampuni Lalu balas dendam Lalu balas dendam Seperti kain Yang balas dendam Kepada Habel Padahal marahnya Bukan marah Kepada Habel Dia marah Kepada Tuhan Lalu dia balas Lalu dia balas dendam Jadi selalu ada narasi Yang Membenarkan tindakan mereka Bahwa Mereka Anggap diri mereka Sebagai korban Sehingga Mereka merasa Dibenarkan Untuk Balas dendam Dengan perbuatan-perbuatan Kejir Seperti itu Sudah Kepada yang terkasih Kita harus melihat Diri kita Bukan hanya Sebagai korban Tapi sebetulnya Kita juga pelaku Karena yang menyalipkan Yesus Di atas kayu salib Adalah dosa Saudara dan saya Kita yang menyalipkan Anak Allah Di kayu salib Kalau saudara Lihat dirimu Seperti itu Akan lebih gampang Untuk mengampuni Orang yang bersalah Kepada kita Kalau kita tahu Hutang kita yang banyak Sudah Dibatalkan oleh Tuhan Dihapus Maka saudara bisa Membatalkan Hutang orang Yang tidak seberapa Kepada saudara Karena saudaraku Kalau kita tidak mengampuni Kita juga akan menjadi monster Yang kita tidak suka tersebut Seorang Yang tidak mengampuni Orang tuanya misalnya Akhirnya kalau dia jadi orang tua Dia juga akan sadis Sama seperti bagaimana Diperlakukan oleh orang tuanya Kalau dia tidak mengampuni Betul tidak saudara Karena dia tidak mengampuni Dan dia akan bawa kejahatan itu Kepahitan itu Dia akan teruskan Ketika dia jadi orang tua Dia akan teruskan kepada Anaknya Kalau engkau tidak mengampuni Bosmu misalnya Atasanmu Saat kau menjadi bos Kau akan jahat juga Sama Anak buah Kalau engkau tidak Mengampuni Engkau akan teruskan Engkau akan terus bawa Kejahatan tersebut Itu kenapa saya katakan Sekali lagi Saudaraku Orang yang tidak tahu Diri mereka jahat sebenarnya Nggak bisa baik Nggak bisa baik Kunci untuk saudara jadi baik Saudara harus tahu Saudara jahat Saudara butuh salib Yesus Saudara butuh darah Yesus Saudara butuh penebusan Aman Saudara bisa baik Saudaranya bisa baik Kalau saudara tahu Saudara jahat Kalau saudara tidak tahu Bahwa sebenarnya Kita ini jahat Percayalah Kita tidak tahu Siapa diri kita Sebenarnya Dan kalau kita Lihat terang Injil Dan kita lihat diri kita Sebenarnya Baru kita bersyukur Hutang kita Yang banyak Yang mustahil Terbayarkan itu Sudah lunas oleh darah Yesus Baru engkau bisa mengampuni Karena orang yang Baik Tapi dia tahu dia jahat Dia diampuni Dan dibenarkan oleh darah Yesus Itu beda Saudara Dia tidak penuh dengan Pembenaran diri sendiri Dan orang yang penuh dengan Pembenaran diri sendiri Seperti orang farisi Dan ahli-ahli Taurat Itu berbahaya Dia mau jadi baik Tapi dia tidak tahu Dia jahat Justru dia jadi monster Dia jadi jahat Dan saudara ku Yesus berkata Setiap orang yang mau mengikut aku Dia harus menyangkal dirinya Sangkal diri Pikul Salib Jangan percaya dirimu Jangan percaya manusia Terkutuklah orang yang mengandalkan Manusia Terkutuklah orang yang percaya Jangan percaya sama Diri kita Jangan asumsi dirimu baik Jangan percaya sama dirimu Engkau harus sangkal diri Pikul salib Dan pikul salib artinya Kita harus mengakui Seperti Yesus Menanggung Dosa seluruh dunia Pikul salib artinya Dosa seluruh dunia Ada pada pundak setiap individu Dosa seluruh dunia ini Ada setiap pundak pribadi Lepas pribadi Dan sebetulnya saudara Saya yakin kenyataan Yang benar adalah Itu betul Itu betul Kejahatan semua orang Di dunia ini Adalah tanggung jawab kita semua Saya tidak peduli Engkau tidak buat dosa tersebut Walaupun dibuat oleh orang lain Tapi itu tanggung jawab Setiap kita Kenapa? Karena kita semua manusia Dan kalau manusia bisa buat Dosa dan kejahatan Apapun yang dibuat oleh manusia Saudara dan saya juga bisa buat Karena kita adalah manusia Semua kejahatan yang dibuat oleh Hitler Saddam Hussein Dan mereka bukan setan Mereka manusia Walaupun pelakuannya kayak setan Saudara Tapi tetap manusia Dan kalau mereka bisa buat Kejahatan keji seperti itu Jangan asumsi Engkau tidak dapat melakukan Kalau kita bisa lakukannya Karena kita manusia Dan kita harus mengakui itu Kalau kita akui itu Kita diselamatkan Karena mereka yang mengaku dosa Diselamatkan Diampuni dosanya Dan saudara-saudara yang terkasih Semua kejahatan yang ada di dunia ini Mampu dilakukan oleh semua manusia Dan mungkin Kita berpikir Mana mungkin saya lakukan Kayaknya gak mungkin deh Sejahat itu tuh Gak mungkin kayaknya Saudara belum mengenal dirimu Saya hidup dengan diri saya Selama 43 tahun Saya hidup dengan diri saya Tapi bukan berarti saya tahu Siapa saya Kodrat saya Itu harus dicari Berbagai orang lapar Dan haus akan kebenaran Mereka akan dipuaskan Kita harus cari Kebenaran tersebut Itu kenapa saya katakan Orang yang tahu ada monster Di dalam dirinya Itu aman Kalau dia ngaku dosa Aman Saudara bisa baik Kalau saudara tahu Dasarnya kita jahat Kita butuh keselamatan Kau bisa baik Tapi kalau orang tidak tahu Dia jahat Dia mau kejar Kebaikan bahaya Yang dia bawa kebinasaan Dan kehancuran Karena dia mau baik Tapi mau Tidak lewat salib Dan Yesus berkata Mustahil Barang siapa datang kepada Bapak Harus melalui Salib Harus melalui Yesus Karena Kodrat dari manusia Saudara harus sadar hal ini Itu adalah Jahat Saya tidak peduli Saudara imut-imut Saya tidak peduli Ya Betapa baik Engkau menganggap dirimu Tapi kodrat manusia Sebenarnya Kalau kita lihat Dalam Kedalaman jiwa kita Yang paling dalam Semua manusia punya Sisi gelap Semua manusia punya Sisi monster Yang Mereka takut Untuk akui Tapi kalau engkau mengakui Bahwa engkau orang berdosa Engkau mengakui Bahwa engkau lah Dan saya Dan dosa kita Yang membawa anak Allah Kepada salib Maka haleluya Engkau diselamatkan Engkau Bukan orang neraka Engkau warga kerajaan surga Dan engkau Bawa berkat Di Bumi Ini Seperti yang saya katakan Kita belum tahu diri kita Sebenarnya Dan seberapa Besar Kapasitas kejahatan Yang dapat kita Lakukan Tapi semua kita Ada monster di dalam kita Ada manusia lama Ada daging Yang harus disalibkan Dalam Setiap Kita Dan kalau saudara tidak percaya Ya lihat diri kita Ya tanya diri kita sendiri Cari kebenaran Tanya kepada dirimu sendiri Konsultasi kepada dirimu Sendiri Ya saya mau tanya Sama saudara Ya misalnya Saya mau tanya Jawab saja dalam hati Jujur Jujur dalam hati Engkau usah Verbal Dalam hati Dijawab Kapan terakhir Saudara sakit hati Mungkin minggu lalu Mungkin kemarin Kapan engkau sakit hati Engkau marah Sama seseorang Bayangkan di Dalam hati saja Engkau usah diomongin Kapan saudara Benci sama orang Sakit hati Untuk alasan apapun Ya mungkin di Jalan Mobilmu disalib Ya Atau Motormu lecet Disrempet Dan lain sebagainya Apapun alasannya Saya mau tanya sama saudara Kapan terakhir kali Engkau sakit hati Kapan terakhir kali Engkau Marah sama orang Dan lain sebagainya Udah Pasti Engkau usah jaim Engkau usah jaim Saya gak peduli Saudara Seberapa saudara Saya gak peduli Engkau bahasa roh Tiap hari pun Gue gak peduli Kita semua Pasti ada Ya mungkin minggu lalu Kapan terakhir kali Engkau sakit hati Satu Kedua Ketika engkau sakit hati tersebut Ketika engkau Ada kebencian Dan marah Sama orang Misalnya Apa yang ada di Imajinasimu Apa yang ada di Fantasimu Tanya dirimu sendiri Apa yang kau bayangkan Yang puji Tuhan Engkau tidak lakukan Karena kalau engkau lakukan Masuk penjara Ya kan Engkau usah dijawab Tapi dalam hati saja Saya yakin Kalau fantasimu Yang paling gelap Yang paling dalam Itu diputar di layar Itu film horror 21 tahun ke atas Engkau lulus sensor Saudara Itu pasti horror Semuanya Kalau kita jujur Artinya ada monster Dalam setiap kita Yang puji Tuhan Monster itu Tidak keluar kandang Karena kita ditebus oleh Darah Yesus Tetapi Saudara aku yang terkasih Ada Monster Dalam Setiap Kita Dan saya tertarik Dengan pengalaman Pendeta Pariyaji Misalnya Yang beliau Bukan hanya ke surga Dalam kesaksiannya Tapi juga ke neraka Saya percaya Setiap orang Justru harus Ke neraka dulu Sebelum ke surga Karena mustahil Engkau bisa ke surga Kalau engkau tidak melihat Bahwa kodrat alami kita Adalah Neraka sebenarnya Mustahil orang bisa Baik Kalau dia tidak tahu Bahwa dia jahat Mustahil engkau bisa ke Surga Kalau engkau tidak Lihat bahwa Bagianmu Sebenarnya adalah Neraka Itu adalah Habitat natural Kita Saudara Itu adalah bagian Default setting Kita Itu adalah Original Habitat kita Tapi karena Kasih Tuhan Anugerah Tuhan Oleh darah Yesus Saudara dan saya Diangkat menjadi Anak Allah Dan surga menjadi Bagian kita Tapi mustahil Engkau bisa jadi Baik Kalau engkau tidak Lihat bahwa Dirimu Jahat Orang yang sok Baik itu bahaya Orang yang tidak tahu Dirinya jahat Juga tidak bisa Berguna banyak Bagi Kerajaan Allah Karena dia Belum Belum melek Dan Yesus katakan Jadilah tulus Seperti merpati Tapi cerdik Seperti Seperti ular Jadi Mustahil Orang bisa baik Kalau dia tidak tahu Dia jahat Dia butuh Keselamatan Seperti pengalaman Sekali lagi Saya singgung pengalaman Perintah pari haji Dia Bukan hanya Kesurga Tapi dia juga Pengerak Mustahil Kita bisa bangkit Bersama Yesus Kalau kita Tidak mati Bersama dengan Yesus Orang yang tahu Dia jahat Dia mau baik Dia mau baik Tapi dia tahu Sebenarnya dia jahat Orang tersebut Bisa lawan kejahatan Bisa lawan kejahatan Dengan kasih Dengan kerendahan hati Dengan kebijakan Dengan hikmat Karena dia sudah melek Dia bisa Tulus seperti merpati Tapi cerdik Seperti Ular Tapi orang yang sok baik Seperti orang Faris Dan Ali Taurat Orang yang dibutakan oleh Pebenaran diri sendiri Baik dari Ajaran yang Salah Yang tidak melewati salib Atau lewat ideologi Saudaraku Dia sok baik Dia mau lawan kejahatan Dia janjikan surga Tapi justru hasilnya adalah Kebinasaan Hasil dari segala sesuatu Haruslah Hidup Karena Yesus adalah jalan Kebenaran Dan yang membawa kepada Ujung-ujungnya Hidup Dan Tuhan Yesus Mau kasih saudara dan saya Hidup Yang percaya katakan amin Hidup Dan Kalau kita ngomong hidup Dan Kalau kita dengar Kata hidup yang kekal Saya mengerti Pasti Kecenderungan kita adalah Berpikir akhirat langsung Surga neraka Akhirat Tapi saudara pun terkasih Yesus Mau memberkati kita Menyelamatkan kita Bukan hanya Akhirat nanti Tapi dia mau bawa kehidupan Dalam kehidupan kita yang sekarang ini Jadi berkat Kemanapun saudara berada Engkau jadi Berkat Bukan hanya Akhirat Tapi hidup Selama saudara masih Bernafas ini Selama jantungmu masih berdetak Selama Hayat Masih dikandung badan Tuhan Yesus juga Mau bawa hidup kepada kita Kita lihat Firman Tuhan Dalam Masmur 34 Ayat 13 Sampai 15 Masmur 34 Kita lihat Ayat 13 Sampai 15 Berbicara mengenai Hidup Saya katakan bahwa Hidup Tentu hidup yang kekal Menyangkut akhirat Tentu hidup selama-lamanya Di akhirat Tapi juga menyangkut hidup Sekarang ini Siapakah orang yang menyukai hidup Yang mengingini Umur panjang Untuk menikmati yang Baik Saudara Di akhirat nanti Saudara butuh umur panjang atau tidak Enggak Enggak butuh Saudara butuh umur panjang sekarang ini Amin Saya berdoa saudara sehat umur panjang Kita butuh umur panjang sekarang Jadi hidup itu juga mengenai Hidup yang sekarang ini Kalau kita bicara hidup yang kekal Kita cenderung akhirat Betul Akhirat itu ada Surga neraka ada Alam roh itu ada Betul Hidup yang kekal adalah hidup selama-lamanya Tapi 5 tahun ke depan 10 tahun ke depan 30 tahun ke depan Kita harus juga pikirin Karena itu juga termasuk dalam Itu adalah subset Itu adalah bagian dari hidup Selama-lamanya Dan selama saudara Sebagai anak Tuhan Ada di Bumi ini Engkau adalah garam dan terang dunia Saya yang ngerti Kita gunakan Yesus misalnya Atau kita manfaatkan Tuhan Yesus Untuk bisa ke surga Tapi Tuhan mau gunakan kita Mau pakai kita Untuk bawa surga ke bumi Karena saudara adalah gerejanya Engkau adalah tubuh Kristus Tuhan mau berkati dunia ini Lewat siapa lagi Kalau bukan orang-orang percaya Yang pikul salib Kita lihat ulangan 30 Ulangan pasalnya yang ke-30 Kita mau lihat Ayat yang ke-19 Sampai yang ke-20 Ulangan pasal 30 Kita lihat Ayat 19 sampai 20 Aku memanggil Langit dan bumi Menjadi saksi terhadap kamu Pada hari ini Kepadamu Kuperhadapkan apa? Kehidupan dan Kematian Berkat dan Kutuk Pilihlah Kehidupan Supaya engkau hidup Baik engkau maupun Keturunanmu lanjut Dengan mengasih Tuhan alam Mendengarkan suaranya Dan berpaut pada Sebab hal itu berarti Hidupmu dan Lanjut Umurmu Saya mau tanya sama saudara Sekali lagi Kalau saudara sudah Di surga Saudara butuh umur panjang Atau tidak? Enggak butuh Kapan saudara butuh umur panjang? Sekarang Jadi Karena begitu besar Kasih Allah akan dunia ini Saudara Tuhan mengasihi dunia ini Yesus mati bukan untuk Orang Kristen Yesus mati untuk Setiap dunia Dan orang-orang Kristen Orang-orang percaya Anak-anak Tuhan harus Bawa berkat pada dunia ini Ya Tentu Kita mau Ke surga Tapi jangan dorong Semuanya ke akhirat Selama saudara masih ada di dunia ini Engkau harus Alkitab katakan Usahakanlah kesejahteraan Ketamu Engkau harus berusaha Agar dunia ini Diberkati Tuhan Ada beberapa orang Misalnya yang Berargumen Mengenai Keberadaan Tuhan Mereka berkata begini Kalau Tuhan ini ada Kenapa Masih ada Kemiskinan Kenapa Tuhan ini ada Kok ada penyakit Misalnya Kok ada Bayi yang sakit Yang belum pernah berdosa Engkau adil banget Dengan kata lain Orang-orang itu Berargumen Kalau Tuhan ini ada Kenapa Kurang ada kebaikan Di dunia ini Tapi saya bisa balik pertanyaan itu Menjadi begini Saudara Ya Saya bisa balik begini Kalau Tuhan Tidak ada Kenapa Kodrat manusia yang sangat jahat Yang Manusia layaknya itu adalah Kebinasaan dan kehancuran Dan kalau saya katakan Kebinasaan dan kehancuran Saya juga Bukan hanya mengacu kepada akhirat Tapi kepada Dunia ini Saudara Kepada hidup kita sekarang ini Tapi kita lihat Hidup kita di dunia ini sekarang Juga gak jelek-jelek banget Dan justru Angkatan yang paling diberkati Di seluruh dunia Adalah Angkatan saudara dan saya Kita sangat diberkati Di dunia ini Sangat diberkati Sekarang Listrik nyala Lampu nyala Ratusan orang bisa berkumpul Dengan damai Di gedung ini Dan kita tidak bacok-bacokan Di sini saudara Itu mujizat loh Itu mujizat Karena kalau saudara lihat Sejarah itu berdarah-darah Selalu Kelaparan itu Lumrah dalam sejarah Saudara Sekarang Di dunia ini sekarang Tidak ada kelaparan Kecuali di tempat-tempat Yang ada konflik militer Artinya Gara-gara manusianya juga Betul? Itu gara-gara manusianya juga Yang cari gara-gara Tidak ada Kelaparan Di dunia ini sekarang Kecuali di tempat-tempat Yang ada konflik militer Yang ada perang Di dunia ini sekarang Saudara aku Lebih banyak orang Yang kegendutan Daripada kelaparan Lebih banyak orang Yang obesitas Daripada Kelaparan Dan obesitas itu juga masalah Tapi sekarang saya mau tanya Saudara-saudara Pilih mana? Pilih masalah yang mana? Dua-duanya masalah Pilih kelaparan atau obesitas? Mana yang lebih mending? Karena kalau kelaparan Lu mati Tapi obesitas Lu bisa diet Lu bisa ubah Gaya hidup Dan Saudara aku yang terkasih Kita adalah angkatan Yang paling Diberkati 200 tahun yang lalu 200 tahun yang lalu Gak lama 200 tahun itu gak lama Dari sudut pandang sejarah Itu baru kemarin Saudara 85 persen orang 85 persen orang Hidup di Bawah garis Kemiskinan 85 persen Sekarang adalah 16 persen Jadi Kemungkinan besar Kakek-kakek buyut saya Kemungkinan besar Hidup di bawah Garis Kemiskinan 85 persen Sekarang 16 persen Dan PBB Memproyeksikan Mungkin di Jaman kita Kita akan lihat Orang yang hidup di bawah Garis kemiskinan ini Tidak akan ada lagi Dengan definisi Bank dunia Yang hidup di bawah Satu dolar per hari Itu definisi di bawah Garis kemiskinan 150 tahun yang lalu Sudara kunterkasih Masih ada perbudakan 150 tahun lalu Masih ada perbudakan Dan perbudakan itu legal Tapi kita manusia yang jahat Yang kodratnya jahat Kita ciptakan Satu konsep yang luar biasa Yang menurut saya Mujizat Hak asasi manusia Dan demokrasi Dan kita hapus perbudakan Manusia yang jahat Bisa mulia Dan bisa beradab Sudara kunterkasih Misalnya 100 tahun yang lalu 150 tahun yang lalu Tepatnya Rata-rata hidup manusia Itu 30 tahun Tapi sekarang 68 tahun Karena kemajuan Di bidang medis Kemajuan di bidang Obat-obatan Sanitasi Dan teknologi 150 tahun yang lalu Infeksi Itu hidup dan mati 150 tahun yang lalu Influenza Flu Itu hidup dan mati 150 tahun yang lalu Sudara ku Jumlah kematian bayi Jumlah kematian Anak prematur Itu 40% Sekarang 0,7% Kurang dari 1% 150 tahun yang lalu Jumlah kematian Ibu yang melahirkan Itu Hampir 50% 150 tahun yang lalu Sekarang Kurang dari 1% Saya mau katakan kepada saudara Saudara dan saya Sangat diberkati Dunia bukan neraka banget Gak sempurna Tapi gak jelek-jelek banget Kalau saudara mau bersungut-sungut Ingat ini Engkau sangat diberkati Di zaman ini Dan kenapa kita sangat diberkati Di zaman ini Saya percaya Ada satu faktor Yang mencegah Kejahatan manusia itu Termanifestasi Secara sempurna Ada kekuatan yang luar biasa Yang mencegah kebinasaan Namanya adalah Kerajaan Allah Dan kerajaan Allah Ada di dunia ini Sudah ada di sini Yesus katakan Kerajaan Allah Ada di antara kamu Kerajaan Allah Ada di Saudara dan saya Karena kehidupan Dan kematian Ada pada mulut kita Surga dan neraka Ada pada pilihan kita Dan kita harus cari Kerajaan ini Karena kalau saudara cari Semuanya akan ditambahkan Kepadamu Kalau saudara Utamakan kepentingan Kerajaan Allah Lebih dari kepada Kepentingan diri kita sendiri Semuanya akan ditambahkan Kepada kita Maka kepentingan-kepentinganmu Akan Tuhan pelihara Semuanya akan Ditambahkan Saya percaya Saudara Dunia ini harusnya hancur Karena kodras manusia yang jahat Harusnya kita bacok-bacokan nih Satu sama lain Ya kalau kita Bisa damai Bisa beradab Teknologi bisa maju Ekonomi bisa maju Itu ada faktor X Itu anomali Itu aneh Seorang profesor Dari Harvard Antropolog Yang bernama Joseph Hendrik Menulis buku Judulnya The Weirdest People The Weirdest People Orang yang paling aneh Generasi yang paling aneh Saya gak tau Joseph Hendrik itu Kristen atau tidak Saya tidak tau Tapi dia akademisi yang sangat terhormat Dari Harvard Dan dia menulis buku tersebut Dia memberi kredit Kepada peradaban-peradaban yang berbasis Kristen Yang membawa berkat dan tren-tren positif Yang saya sebutkan tadi barusan daftar statistik semuanya Itu tren-tren positif itu ada Karena Sudaraku Di dunia ini puji Tuhan Ada peradaban-peradaban yang berbasis Kristen Yang memberkati Yang menjadi terang Yang menjadi mesin Pertumbuhan ekonomi Dan mesin Kemajuan zaman Di dunia ini Dihasilkan oleh peradaban-peradaban Yang berbasis Kristen Ada kerajaan yang tidak kelihatan Kasat mata Yang memberkati seluruh dunia Dan kerajaan itu ada dalam setiap saudara dan saya Dan saya mau katakan Kerajaan itu adalah kerajaan Allah Saudara Bukan hanya Terima Yesus Kita mati ke surga Tapi saya percaya saudara terima Yesus Supaya saudara selama hidup ini Saudara bawa surga ke bumi Saudara dimanapun Berada Jadi berkat Satu orang bertobat Wajah dunia akan berubah Satu orang bertobat Saudaraku Ada terang yang baru Ada garam yang baru Saudara bawa berkat luar biasa Karena saya percaya Harapan dunia ini Bukan pada Kebijakan pemerintah Atau hal yang lain Harapan dunia ini adalah Satu orang bertobat Pikul salib Satu surga bersuka cita Satu orang bertobat Bawa berkat luar biasa Saudara bisa bawa dampak Yang luar biasa Bagi generasi ini Itu kenapa Gembala Sidang Perdita Parijit Selalu katakan Bagi orang percaya Generasi minyak anggur Harus the best di bidangnya Bagaimana saudara jadi berkat Bagi banyak orang Sambil kita menantikan Kedatangan Tuhan Jadi the best di bidang kita Karena Saudara harus jadi the best Dan penuhi potensi dirimu Sebanyak-banyaknya Dan wujudkan Kristus Di dalam dirimu Sebanyak-banyaknya Karena kerajaan Allah Membutuhkan Pelayanan saudara dan saya Seperti Yusuf jadi the best Seperti Daniel jadi the best Seperti Esther jadi the best Dan pada hari H Pada hari darurat Pada masa emergency Jasa mereka Tuhan butuhkan Saudara harus jadi the best Karena jasa saudara dan saya Satu saat nanti Akan dibutuhkan kerajaan Allah Dan kita tidak tahu waktunya Tapi kita harus siap Pikul salib Jadi the best Dalam segala bidang kita Yang kita kerjakan Karena saudara dan saya Adalah bagian dari kerajaan Yang paling powerful Yang paling luar biasa Yang tidak kelihatan Tapi efeknya kelihatan banget Efeknya kelihatan banget Dan efeknya seperti yang saya katakan tadi Statistik-statistik Yang memberkati seluruh dunia Yang menunjukkan tren Dunia ini menuju ke arah yang jauh lebih baik Dan makin jauh dari neraka Yang seharusnya kita Kita terima Yang layak kita terima itu Kehancuran dan kebinasan Tapi kita lihat Efek kerajaan Allah Luar biasa Yang percaya katakan amin Mari kita satu di dalam doa Kami bersyukur Tuhan Yesus Tukar ya keselamatan yang kau kerjakan Di atas kaya salib Kau berikan hidupmu Nyawamu Ganti kami Kami menghormati penderitaan Kesengsaraan yang kau lalui Dengan menghampiri meja perjamanmu yang kudus Dengan roti dan anggur Di tangan kami Roti dan anggur adalah bukti Setiap penyakit kami Sudah disembuhkan Roti dan anggur adalah bukti Semuanya sudah selesai Di atas kaya salib Maka dengan perjaman kudus ini Kami nyatakan Karya penebusan Yesus 2000 tahun yang lalu Berlaku atas kami Atas keluarga kami Mari kita angkat tubuh Tuhan Yesus adalah Imam besar agung Dari pengakuan Iman kita Inilah pengakuan Inilah syahadat kita Dalam nama Yesus Inilah roti hidup Yang turun dari surga Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus Yang tergantung Di atas kaya salib Yang pertama Yang memberi keselamatan Hidup bekal Di kerajaan surga Yang kedua Tubuh Yesus Menyempurnakan tubuhku Agar sehat sempurna Menyempurnakan Jiwa dan rohku Agar aku Dan keluarga ku Dibangkitkan Pada akhir zaman Yang ketiga Tubuh Yesus tertikam Tertombak Di atas kaya salib Kami tolak pisau operasi Pisau bedah Tidak jamah tubuhku Kami tolak terkapar Di rumah sakit Kami tolak terkapar Di meja operasi Kami tolak celaka Mara bahaya Malapetaka Kami tolak terkapar Di ruang ICU Aku percaya Segala kutub Segala penyakit Kelemahan Sudah diangkat Sudah diselesaikan Di atas kaya salib dalam Nama Yesus Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus Kita makan Inilah tubuh Yesus Yesus Kristus Sesudah itu Yesus Mengangkat cawan Mengucap syukur Atasnya Serai berkata Ambillah Dan minumlah Inilah darahku Darah perjanjian baru Yang ditumpahkan Untuk Pengempunan dosa Mari kita Angkat cawan Tuhan Dalam nama Yesus Inilah darah Tuhan Yesus Kristus Yang tercurah Di atas kaya salib Sebagai Perjanjian Yang baru Dan yang kekal Yang pertama Yang memberi pengampunan Atas segala dosa Kesalahan kami Kami janji bertobat Kami tolak setan Dan segala Perbuatannya Keluarga kami Keluarga yang kudus Kami tolak Perzinahan Kami tolak Poligami Jauhkan Dari perceraian Yang kedua Darah Yesus Menyucikan Menguduskan kami Kami termetrai Sebagai warga Kerajaan Surga Kami doa Punya rumah Di bumi Dan di surga Yang ketiga Oleh darah Yesus Oleh bilur Yesus Dari ujung rambut Sampai ujung kaki Aku sehat Aku sembuh Penglihatan sempurna Kami tolak Katara kebutaan Pendengaran sempurna Kami tolak Tulis Setiap sistem Dalam tubuhku Sempurna Kebalan tubuh Imunitas Antibodi Pernafasan Sempurna Kami tolak Covid-19 Kami tolak Virus Corona Segala Varianya Atasku Dan keluarga Dalam nama Yesus Peredaran darah Pencernaan Syaraf Sempurna Darahku Tahir Oleh darah Yesus Kami tolak Benjolan Apapun Kami tolak Kistemium Kami tolak Kanker tumor Kami tolak Diabetes Hepatitis Kami tolak Asam urat Kolesterol tinggi Kami tolak Asam lambung Berlebih Kami tolak Cuci darah Dalam Nama Yesus Sebut Sakitmu Masing-masing Tuhan Yesus Yang mengajarkan Kepada Gereja Tiberias Bahwa Perjaman Kudus ini Lebih dari Roti mana Bangsa Israel 40 tahun Di Padanggurun Dengan Roti mana Makan tidur Diberkati Tidak kekurangan Kasut jubah Tidak rusak Selalu baru Dengan tubuh Darah Yesus Berkat kami Lebih dari itu Kami tolak Kemiskinan Kami tolak Roh kegagalan Kami tolak Roh kekurangan Hutang-hutang Pribadi Lunas Bulan ini Kami tolak Kebangkrutan Aku percaya Segala kutuk Segala penyakit Kemiskinan Sudah diangkat Sudah diselesaikan Di atas Kesalip dalam Nama Yesus Inilah darah Tuhan Yesus Kristus Kita minum Inilah darah Yesus Firman Tuhan Katakan Dimana Dua tiga orang Percaya Sepakat Yang diikat di bumi Diikat di sorga Apa yang dilepaskan Di bumi Dilepaskan di sorga Mari kita doa Sepakat Minyak urapan ini Kita angkat Minyak urapan Baik setara Di gereja Gading Nias Atau di rumah Masing-masing Kita katakan bersama Dalam nama Bapak Anak Roh Kudus Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Inilah minyak urapan Yang kudus Untuk memuliakan Allah Dan manusia Kami memuliakan Yesus Tuhan dan Allah kami Yang ada di tengah kami Memberkati kami Setiap tetes oles Dari minyak urapan ini Hari ini Yang sakit disembuka Mengusir setan-setan Hancurkan kuasa kegelapan Patakan Segala kuk Dan belenggu Dalam nama Yesus Inilah Minyak urapan Oleskan atas Kening Atas dahi Atas kepala saudara Hari ini engkau diurapi Tuhan Urapan Tuhan atasmu Melebihi Sekutu-sekutumu Dalam nama Yesus Inilah minyak Urapan Kami berdoa ya Tuhan Untuk setiap pokod yang tertulis Dalam kertas doa ini Kami bawa Pergumulan Kerinduan Keinginan Anak-anakmu Engkau yang berfirman Doa orang benar Dengan yakin Didoakan besar kuasanya Kami percaya Pagi ini Doa kami Besar kuasanya Tuhan dengar Tuhan jawab Doa kami Kami berdoa Bersyafaat Berkati gereja mu ya Tuhan Berkati gembala dan ibu Tuhan beri umur panjang Dan kesehatan Ambah-ambahmu Di Tiberias yang melayani Khususnya Hari ini ya Tuhan Berkati lindungi Setiap kami Khususnya di tempat ini Berkati Pak Soni Dan rekan worship leader Juga Berkati Urapi imam pemusik Para singer Asyar kolektan Secreters Pak Ronald Pak koordinator Dan rekan-rekan Pekerja Bagian media Bagian security Kami doa ya Tuhan Lewat pelayanan kami Bilangan orang benar Di Indonesia Terus bertambah Indonesia penuh Kemuliaan Tuhan Dimenangkan Untuk tuayan Di usia Ya Tuhan Tiap jam Ku Memerlukan Kau Kau Laya Beri Sejahtera Beri Setiap Jumlah Ya Tuhan Di Kau Kuperlukan Ku Datang Juru Selamat Berkati Jangan lupa like, share dan subscribe ya 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 Ku memenuhkanku Ya Yesus Setiap jam ya Tuhan Jangan lupa like, share dan subscribe Terima kasih Ku datang seluruh selamat Berkantilah Ku datang seluruh selamat Berkantilah Ku datang seluruh selamat Berkantilah Ku datang Tuhan Yesus Berkantilah Berkantilah